Dulunya Mas Supri kerjaannya apa sebelum menjaring begini Mas Supri? Bebelahan, lautan, kan dia punya perahu berapa kali jalan, tapi tidak ada bantuan. Nggak dikasih sama saham suritu, ketua nelayan. Sampai sekarang nggak dikasih apa-apa. Masih punya perahu nggak Mas Supri? Nggak punya. Sudah dijual? Cuman ini bikin jaring aja. Jadi dulu Mas Supri jadi nelayan, tapi selama Mas Supri punya perahu jadi nelayan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa apapun. Iya, belum pernah. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Jeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bosku. Hari ini kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Ikuti saja bosku ya, seperti apa. Mari bos, nggak usah lama-lama bos. Ikuti terus bos, oke? Yang belum subscribe bosku, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, non-video sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasil jaringan Mas Supri ini ikannya bos. Ditumpuk orang ditutup dan berok. Ini ikannya, ukurannya semenemini bos. Antara kalau satu kilo ini antara delapan, sembilan atau sepuluh lah. Sepuluh ekor. Sepuluh ekor. Satu kilonya. Kembalikan ini dawak-dawak ya. Mari iwak dawak-dawak mengkainan ini pertanda tampaknya unsur haranya kurang. Atau pakan lembutnya kurang. Ini panjang, cuma kurus. Kalau ini hidupnya ditampak yang banyak unsur haranya atau kata orang sinyal lumutnya. Untuk lumut. Ini besar-besar. Itu hasilnya bos. Hasil jaringan Mas Supri. Ditambaknya RTC pool. Nah itu lautnya di sana bos. Lautnya masih jauh di sana. Kalau kita berjalan kaki dari sini ke laut. Itu kurang lebih 30 menit atau 25 menit lah. Nyampe masih jauh. Di sana banyak tumbuhan mangrove bos. Masih banyak tumbuhan mangrove. Cuman Tampak di desa ampul ini Kalau ada rob besar Sering Tenggelam tanggungnya. Soalnya Permukaan laut lebih tinggi Daripada daratannya bos. Jadi ketika ada rob besar Yaitu Mati Hai apaan sih rusak masak kupu aku aku pun akan emang sakup dia lagi di beresik lagi along beli mau sakup ya uang pasang bubunaga Hai sepoknya lumayan banyak biarannya sampingan lah kiku bubunaga pasang bubunaga untuk sampingan doang ya mau sakup saya bubunaga pira masak kupu hilang teluk hilang teluk api yang pira bubunaga dua-dua enam hilang teluk terus ketemu beli hilang hilang anggil ya yang bubunaga gue pada-pada bentuk cek harus apa kiaranek Romi 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 hari asyam suri pasang bubunaga pira mau Romi mas Romi lorok pasang bulorok hasilnya bubunaga kaya lumayan lumayan ini kejar emang sakup hasilnya perharinya Rp30.000 nggak mati ya iya pokoknya untuk sampingan kata masuk sakup lumayan buat sampingan doang sampingan aja Hai emang orang dilarang dia pasang bubunaga mengenai mas Romi ya orang yang punya tamak-tamak enggak enggak melarang terkecuali masang tamak ya dilarang enggak barangkali barangkali kan udang udang atau apa datangnya dari sungai itu sungai dipasang bubunaga udangnya enggak masuk ke tambak jadi petani tambak ataupun ditambak enggak marahin mas Romi enggak marahin pasang bubunaga enggak marahin mas Romi kalau mangsakub lagi kerjasama memberesi bubunaga kata mangsam suri mas samsuri sama mangsakub pasang bubunaga boleh di sungai nggak papa enggak ada yang melarang tetapi kalau ditambak tanpa seizin yang punya tambak dimarahi mulai pasang bubunaga yang tadi bubunaganya sudah diberesin setelah beres lalu proses pemasangan di sungai ini kawasannya mangsakub jadi selain mangsakub yang pasang enggak ada orang lain yang pasang di lokasi sini karena lapak-lapakan mangsakub di ujung sana Bos lagi jajar bubunaga jadi pemasangan bubunaga seperti itu Bos pasangnya di sungai secara melintang dari sisi tanggul sebelah selatan ke sisi tanggul sebelah utara Bos pasangnya itu caranya orang sini kalau pasang bubunaga ya itu seperti itu Bos melintang di sungai orang ditumpaknya memang pita pita orang ditumpaknya kenapa potong jalannya belenak ya Pak eh jalan ini menuju ke tampaknya rusak parah sebetulnya pemerintah daerah atau pemerintah di atas tempatnya memperhatikan soalnya tampak desa Ambulu ke sentra penghasil ikan yang ada di Cerbon Timur sudah lama ini jalannya seperti ini rusak parah belum ada perbaikan sampai sekarang motor bagai mumpul-mumpul Bos kalanya drenak tadi kita sudah lihat mau supri Bosku yang lagi jaring di tambak milik Bapak RT Sepul telah kita lihat nang supri kita ketemu juga sama mangsakubos juragan dan bubunaga jadi kita sampai disini Bosku karena waktunya sudah siang dan sangat panas sekali kita sampai disini Bosku seperti bahasa Bosku sebelum kita mengerita yang beda ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.